Kembali di Kompas Siang, Saudara Kementerian Agama mengimbau masyarakat waspada terhadap penipuan keberangkatan haji dengan visa non-haji. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syadzili menyebut, jangan tergiru berangkat haji tanpa visa resmi. Selain meminta masyarakat waspada, DPR juga menegaskan pemerintah dan penegak hukum harus menindak tegas pelaku yang menawarkan visa haji ilegal pada jamaah. Total kuota haji Indonesia tahun ini sebanyak 241.000 anggota jamaah dengan rincian 213.320 reguler dan 27.680 kuota haji khusus. Pihak-pihak yang menawarkan visa haji secara ilegal seperti ini, saya kira pemerintah atau penegak hukum harus bertindak secara tegas. Masyarakat tentu kami himbau untuk jangan tergiur, jangan tergoda dengan tawaran visa untuk berangkat haji tanpa dilihat terlebih dahulu apakah visanya tersebut adalah visa resmi haji atau bukan. Terima kasih. Terima kasih.